Dan saya juga bersyukur karena melalui The Beauty, saya juga bisa memberikan bantuan kepada teman-teman yang lain untuk mendapatkan potensi seperti saya. Wow, terima kasih atas absennya ada yang jombang dan berbagai daerah yang lain. Wah, udah nggak sabar ya ini kayaknya. Dan perawatan malam ini, kalau ada teman-teman yang masih belum datang, cepat-cepat dihubungin. Yuk, 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 kita mau masuk bersama. Ataupun mereka-mereka yang belum punya alatnya sekalipun, boleh kok diundang masuk. Supaya apa, mereka mendapatkan tips-tipsnya secara kesehatan maupun secara penampilan. Cowok, cewek, semuanya, siapa aja, undang aja. Oke, malam ini Beauty Bosses, aku nggak akan sendirian, tapi tadi seperti yang udah diungkapkan oleh Pak Hari, aku akan ditemani para cowok-cowok maco dan pria-pria ganteng. Yaitu ada yang namanya Pak Julius dan Pak Cahyo, boleh dikenalkan. Halo, halo, halo. Halo, hai Pak Julius dan Pak Cahyo. Oke, boleh ya kita kenalan sedikit. Oke, malam ini boleh kenalan ya, kalau misalnya Pak Cahyo nih, boleh diungkapkan untuk background dan juga dari mana berasal? Nama saya Cahyo, saya berasal dari Banyuwangi. Kebetulan background saya seorang wirausana. Wow, oke, Pak Bisnis dari Banyuwangi. Hai Pak Cahyo. Oke, dengan Pak Julius, boleh nama, background, dan dari mana berasal? Halo, selamat malam. Perkenalkan nama saya Julius, saya dari Banyuwangi. Saya seorang akuntan. Oke, akuntan. Wow, dengan berbagai background, di sini kita berkumpul. Kayaknya udah nggak sabar, kita mulai aja yuk untuk perawatannya dan satu halo yang saya lihat. Di sini saya ditemani sama cowok-cowok semua. Jadi artinya, di sini tuh nggak memandang mau cewek, mau cowok, semuanya butuh perawatan. Oke, kita mulai aja dengan perawatan yang pertama. Boleh diambil creamy cleansing dan juga exfoliant scrub. Nah, untuk penggunaannya sendiri, saran saya bisa dilihat di Pak Julius ya untuk cara penggunaannya. Nah, para model kita ini akan menggunakan di setengah wajah. Nah, informasinya para model kita ini udah menggunakan paket Homespa udah lama. Tetapi gimana ya kalau kita pakai dalam sekali penggunaan aja di setengah wajah. Oke, nah saran saya bisa dicampurkan dengan satu banding satu, exfoliant scrub, dan creamy cleansing-nya. Jadi di sini tujuannya apa sih? Karena creamy cleansing sendiri tidak hanya membersihkan wajah, tetapi juga memberikan hidrasi. Jadi gambarnya seperti memberikan air minum untuk ke kulit kita. Nah, wajah kita 24 jam ya, mengalami kekurangan air, jadi kita butuh hidrasi, butuh air minum di kulit. Nah, untuk exfoliant scrub-nya sendiri, ini dari diatom laut. Apa sih yang membedakan dari exfoliant scrub-scrub pada umumnya? Exfoliant scrub ini kalau kita mikroskop, ternyata bentuknya itu bulat-bulat. Nah, untuk apa nih keuntungan dengan bulat-bulat tersebut? Kalau di wajah kita yang penuh komedo dan kulit mati, komedo itu kan kayak gini ya, kayak rumput. Nah, kalau yang di luaran tuh banyak yang dia itu ketika dipakai tajam. Kenapa? Karena bentuknya segitiga, persegi, itu akan memotong dari komedo-komedo kita. Akhirnya bisa dibayangkan dong, kalau komedo aja kepotong, artinya masih ada sisa-sisa komedo di dalam kulit wajah kita. Dan untuk 28 hari sekali, wajah kita itu mengalami regenerasi. Kalau masih ada kulit-kulit mati, kalau kita oke cuci muka, tapi ternyata kulit-kulit mati tersebut, kalau kurang maksimal kebersihannya itu akan menghambat regenerasi kulit kita. By the way, apa yang saya ceritain, dicatat ya, disimak, karena nanti akan ada hadiah. Nah, bisa dilihat itu Pak Yulius udah angkat, ngomong-ngomong Pak Yulius, boleh cerita nggak? Tadi waktu digosok-gosok, kerasa sakit nggak sih si exfoliant scrub sama creamy cleansing-nya nih? Rasanya sangat nyaman dok, jadi halus sekali, terus enak, jadi halusin. Oke, berasa min-minnya juga ya, kerasa adem kayak gitu ya. Kenapa? Karena disini ada aloe veranya juga, jadi kulit kita meskipun digosok, dia juga diberikan ketenangan. Nah, seru banget kan, kalau udah yang mau mulai mupeng, boleh ditanyain ke yang mengundang, tapi nanti habis selesai acaranya. Oke, next, setelah kita menggunakan exfoliant scrub dan creamy cleansing, by the way, oh ya, satu lagi, kalau untuk teman-teman yang bercerawat, nanti bisa ya, untuk area jerawat itu jangan digosok, seperti itu. Nah, untuk area yang jerawat, dihindari digosok dengan exfoliant scrub, dan creamy cleansing-nya boleh diperbanyak. Oke, kita ke step selanjutnya, kita deep cleansing dengan menggunakan lumispa. Bisa dilihat model kita, Pak Julius, dan juga Pak Cahyo untuk mencontohkan. Jadi, wajah kita dibasahi terlebih dahulu, kemudian ambil sabun lumispanya. Biasanya sih kalau untuk di wajah, kita pakai itu sekitar dua ruas jarian lah ya, kira-kira. Nah, alat lumispa ini, saking simpelnya, itu kita juga bisa pakai loh di kamar mandi, karena semuanya ini adalah waterproof, jadi kena air-air pun nggak masalah. Oke, bisa dipakai, dan jangan irit-irit ya pakainya, karena kalau mau pakai sabun lumispanya irit-irit, nanti kerasanya kayaknya irit aja di dikit aja. Ya, yang ada hasilnya malah kurang maksimal loh, jadi sebenarnya mau irit justru boros, karena hasilnya jadi nggak kelihatan. Nah, pengen nggak wajahnya jadi wajah kayak milik saya? Kalau pengen, jadi jangan terlalu diirit-irit, tapi gunakan secara baik dan benar. Oke, boleh ceritain sedikit, Pak Cahyo, pakainya kerasa buat cowok nih. Pakai lumispa ini kerasa ribet atau simpel pakai banget? Praktis kok, enak. Oke, enak ya. Lebih bersih dibanding cuci muka biasa. Yes, benar banget, lebih bersih daripada cuci muka biasa. Karena kenapa? Kita cuci tangan aja ada langkahnya. Masa cuci wajah nggak ada langkahnya? Ya, langkahnya dengan menggunakan si lumispa. Nah, karena apa? Lumispa ini dari rotasinya sendiri dia bisa merangsang kolagen. Jadi, tidak sama seperti alat-alat cuci muka di luaran. Karena rotasinya sendiri sudah dipatenkan. Jadi, setiap kita kali cuci muka hanya dalam 2 menit, kita bisa tampak lebih mudah. Kebayang nggak sih kalau lebih mudahnya itu kita pakai setiap hari? Nah, Pak Julius boleh ceritakan nggak? Kalau Pak Julius biasanya pakai lumispa ini berapa kali sih sehari? Atau dipakainya seminggu sekali atau berapa kali ini? Kalau saya tiap hari, dok, pakainya. Soalnya kan saya harus berjalan dari rumah ke kantor, itu kan sering kena debu-debu itu. Makanya dulu sering berjawat. Jadi, ketika saya pakai lumispa lebih nyaman. Oke, oke. Nah, jadi kerasa ya bahwa cowok pun suka loh kalau wajahnya itu jauh lebih bersih. Nah, kabar baiknya di sini mungkin beberapa bilang, aduh itu kalau digosok-gosok gitu apa nggak? Anu ya, iritasi ya wajahnya ya. Tenang, di sini kita tidak menggunakan sikat tapi menggunakan silikon. Dan buat kamu yang memiliki kulit wajah yang sensitif, kamu juga bisa ganti loh kepala silikonnya ini dengan yang menggunakan ujungnya gentle. Nah, buat cowok biasanya atau kulit-kulitnya yang tebal, itu kita bisa menggunakan yang foam. Seperti itu. Nah, dan di sini tenang juga jenis sabunnya pun ada lima macam, yaitu ada yang untuk kulit jenis normal, untuk kulit yang berminyak, untuk kulit yang kering, untuk kulit yang sensitif, maupun untuk yang berjerawat. Jadi, kamu bisa sesuaikan kondisi kulitmu seperti apa. Kalau mau dipakai sekeluarga, boleh banget. Kamu tinggal beli salah satu paketnya, kemudian tambahkan jenis sabun yang sesuai sama kulit baju. Wow, aduh, ngelihat seperti ini bikin, aku juga pengen perawatan nih. Kayaknya abis ini aku juga ikutan perawatan. Wah, senang banget tuh kelihatan fresh-fresh mukanya semuanya ya. Wow, keren-keren. Oke. Oke. Udah dipakai semuanya. Oke. Wow, Pak Yulis aja udah kelihatan ya Pak. Cahil juga udah kelihatan lebih fresh juga sebelah wajahnya. Oke, kita next ke perawatan yang berikutnya. Setelah kita menggunakan Deep Cleansing Loomis Spa, kita menggunakan Galvanic Spa. Siapa yang Galvanic Spanya udah siap? Oke. Oke. Yuk, kita pakai. Oke. Untuk yang menggunakan gel wajah, bisa dilihat Pak Yulis digunakan. Satu ampul saran saya adalah digunakan untuk wajah dan leher sekali penggunaan. Ingat ya, kalau misalkan kita pakai, maunya sih irit-irit aja gitu ya. Supaya nggak banyak-banyak gitu. Tapi ternyata kita malah boros loh, karena hasilnya kurang maksimal. Oke. Loh, kok Pak Cahyo pakai yang berbeda ya? Wah, apa ini? Boleh diceritakan nih, lagi pakai apa Pak Cahyo? Saya lagi pakai untuk yang perawatan rambut. Oh, oke. Pak Cahyo, sama alat Galvanic Spa, cuma ujungnya yang berbeda. Oke, dengan ujung yang berbeda. Wow, ternyata si Galvanic ini nggak cuma untuk wajah, tapi ternyata untuk rambut juga. Siapa di sini yang belum pernah coba, coba tanyain nanti ke yang mengundang, gimana cara pakainya, supaya rambutku pun juga ikut glowing, bukan cuma wajah aja. Nah, kalau misalnya pakainya ini, gimana sih caranya Pak Cahyo? Boleh sambil pakai, boleh sambil ceritain ya, gimana cara pakainya sih? Serum ini, ini serum untuk treatmentnya, disemprotkan ke kulit kepala, lalu ditaratakan dengan tangan, supaya rata, terus tinggal digosok-gosok, seperti di sisir aja. Oh, oke. Simpel banget ya. By the way, berapa lama nih pakainya? Setengah jam atau berapa jam nih? Cuma dua menit. Dengan alat galvanisme, kita pencet yang tombol kelima. Cuma dua menit. Oke, nomor lima ya. Oke. Nomor lima dan cuman dua menit. Wow. Dua menit saja. Oke. Kalau biasanya ke salon-salon, habisin waktu 30 menit, satu jam, perawatan rambut, belum antrinya, belum perjalanannya, ini cuman dua menit aja. Dengan cukup menggunakan alat galvanikmu, kamu ganti kepalanya dengan menggunakan yang rambut, dan tekan nomor lima. Wow, seru banget ya. Ngomong-ngomong, kalau pakai biasanya, berapa kali sih pak, Cahyo, kalau pakai? Saya pakai tiap hari, karena saya olahraga, jadi kebetulan setelah keramas, biasanya saya pakai. Oh, oke. Jadi, setelah keramas, dipakai, dan hanya dalam dua menit aja sehari. Wow, luar biasa. Oh ya, by the way, kalau misalnya nih, buat para cewek-cewek yang, aduh kok harus keramas tiap hari, kabar baiknya, serum nutriol ini, nggak harus dipakai pada saat rambut, keadaan basah. Jadi, pada saat kering pun, kamu boleh pakai sih, serum nutriol ini. Wow, keren banget. Thank you ya, sharing-nya. Udah selesai. Udah selesai. Ampun, cepat banget. kerasa gimana nih, Pak? Kerasa kayak berat, atau kerasa nyaman aja? Nyaman aja. Ringan. Setelah pakai, biasanya dibicit-bicit, pelahan gitu, diratakan. Terus lah ya. Oke. Kalian ini juga bisa, jadi gantinya, minyak rambut, kalau yang cowok biasa pakai, sudah, ini aja, nggak perlu sisir. Oke. Wow, luar biasa. Dan nggak perlu dipakai nyonya ya, jadi pakai sendiri pun bisa ya. Simpel banget. Oke, wow, 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 simpel banget, keren. Oke, Pak Julius kayaknya udah selesai juga nih, dengan gel putihnya. Wow, thank you banget Pak Cahio untuk sharing-nya. Oke, kita kembali nih, Pak Julius tadi udah pakai nih, gel putih. Selanjutnya, yang tahap kedua, kita menggunakan yang gel yang berwarna biru. Nah, gel putihnya itu sendiri tadi, untuk apa sih? Nah, kalau gel putih untuk wajah, itu untuk mengakat, kotoran, dan juga racun. Nah, sedangkan gel birunya ini sendiri, kita boleh pakai. Nah, gel birunya ini untuk manfaatnya apa aja? Untuk mengecilkan kori, untuk merawat kulit, untuk flek, untuk kerutan, untuk masalah kulitmu, semuanya. Nah, gimana ternyata, kenapa kita membutuhkan galvanic ini? Karena galvanic ini tuh menyentuh hingga ke lapisan kedua kulit kita. Karena kalau kita cuma pakai skincare, dia itu hanya ke lapisan pertama kulit, lapisan terluar kulit. Tapi kalau galvanic, ini akan membantu masuk hingga ke lapisan kedua kulit. Jadi, itu kenapa pada saat penggunaan pun, hasilnya pun akan terlihat nyata. Oke, Pak Julius, mulai semprot-semprot dengan napkanya. Jangan lupa semprot dengan napka ya, pada saat menggunakan galvanic. Dan mulai deh, digosok. Oke. Nah, gosoknya pun bisa diikuti arahnya Pak Julius. Jadi, kita pada saat ke arah atas, kita berikan sedikit tekanan. Pada saat ke bawah, harus tetap menempel, tetapi tekanannya ringan. Tips nih, buat yang pengen pipinya, saya dulu capi banget, sekarang jauh lebih tirus, saya pakaiin si galvanic ini, kenakan di daerah tepi sudut rahangnya. Nah, jadi supaya kita lebih shaping. Jadi, say goodbye untuk tanam benang. Oke, kita bisa tetap wajahnya jauh lebih kencang. Oke, Pak Julius, sebagai seorang cowok nih, pakai galvanic, ini ribet atau enggak sih? Cara pakenya mudah sekali, dokter. Oke. Nyalakan, kita tetap pelan-pelan. Sangat lipat sekali. Oke, enak ya rasanya, kerasa kayak dapat pijatan, relaksasi ya. Iya, betul. Oke, wow. Ini ya cowok yang ngomong loh ya. Jadi, para cewek beauty bosses ya, maupun cewek cowok, yang apalagi udah punya, maksimalkan, karena kita bisa mendapatkan wajah, yang enggak kalah, daripada kita ke klinik gitu. Hanya dengan lima menit aja perawatan. Oh ya, by the way, kepala dari galvanic ini sendiri, bisa kamu ganti juga loh, untuk badan. Nah, di mana ini, digabungkan dengan, gel lemak yang kamu miliki, di dalam paket film semamu, ini bisa untuk badan, maupun lemak-lemak, bawah kulit, yang ada di badan, double chin kamu, lengan kamu, perut kamu, itu bisa dimaksimalkan, hanya dalam lima menit aja. So, udah ada perawatan, di tanganmu, yang bisa kamu pakai, kapanpun, dan dimanapun. Oke, jadi seru banget, maksimalkan penggunaannya. Nah, apa sih, kenapa sih, kok kita harus pakai galvanic ini ya? Karena galvanic ini ternyata, akan membantu, tadi kan saya udah cerita ya, si gel putih itu, dia masuk ke kulit, dan dia akan mengangkat kotoran-kotoran. Alhasil, ketika kita pakai skincare juga, itu akan jauh terserap 80%, dan akhirnya kulit wajah juga, akan jadi lebih bagus lagi. Oh ya, kalau ada kamu-kamu yang pengen, punya pertanyaan, kamu boleh tulis deh, di kolom chat, nanti kalau waktunya memang masih ada, nanti aku bisa bantu deh, coba untuk memberikan jawaban buat kamu. Nah, Pak Julius, biasanya kalau pakai galvanic ini, berapa kali sih? Mingguan, harian, atau gimana? Kalau saya pakai seminggu sekali, Tata. Oke, seminggu sekali. Nah, seminggu sekali, nanti kita lihat aja ya, seminggu sekali hasilnya kayak gitu. kalau saya pribadi sih, saya biasanya menggunakan seminggu dua kali, dan kalau seven step yang saya lakukan, biasanya saya bisa lakukan sampai tiga kali dalam seminggu. Nah, untuk masalah apa aja? Ada tips nih juga, dulu kantung mataku tuh tebal banget. Mungkin di sini ada yang punya masalah kantung mata juga ya. Nah, si galvanic ini kita bisa pakai, preskan di bawah kantung mata, dan kita naikkan. Jadi, sudut mata kita pun itu bisa jauh lebih naik, dan tetap bisa terjaga, dan tetap kelihatan muda. Seperti itu. Nah, apalagi keunggulannya, jadi di sini semuanya itu kita memiliki teknologi terutama yang namanya H-lock. Nah, H-lock ini loh, yang bekerja hingga ke akar permasalahan. Jadi, kalau misalnya akar permasalahannya diangkat, otomatis hasilnya pun kan akan jauh lebih panjang. Let's say tentang kulit saya. Saya udah nggak pakai krim jerawat muskim lagi, tapi jerawat saya kalau boleh tahu balik nggak sih? Gitu loh. Nggak kan? Kenapa? Karena H-lock ini bekerja hingga ke akar permasalahan. Dan masalah-masalah saya diangkat, dan hasilnya pun jauh jangka lebih panjang. Oke, nah, boleh sharing. Nah, ini wajah saya yang dulu. Beda nggak sih sama wajah saya yang dulu? Jadi, kalau Beauty Bosses mau tanya, mau punya masalah apa deh? Coba sebutin. Jerawat punya, kusam iya, pori-pori besar iya, kantong mata tebel tuh lihat, kayak kantong tabungan gitu ya, terus pipi cabi. Jadi, semua masalah tuh dulu saya punya. Tapi sekarang, boleh sobong dikit ya, hasilnya seperti yang saya rasakan saat ini. Nah, oke, tadi udah selesai. Oke, kita boleh ngobrol-ngobrol ya, Pak Julius tadi pakai di setengah wajah aja. Pak Julius, boleh nggak ceritakan, atau teman-teman deh, coba Pak Julius, deketan banget. Deketan, oke. Nah, teman-teman boleh nggak dinilai, apa yang berbeda dari wajahnya Pak Julius, kanan maupun kiri? Padahal ini Pak Julius udah pakai, bertahun, berapa lama Pak Julius pakainya, kalau boleh tahu? Dua tahun. Dua tahun ya, dua tahun udah pakai, tapi ini sekali pakai. Perbedaannya apa tuh? Boleh coba diketikan, siapa yang melihat perbedaan di sini. Saya juga melihat perbedaannya luar biasa ya. Oke, kalau Pak Julius nih, Pak Julius yang dirasakan apa nih, wajah yang sebelah kanan dibanding yang kiri? Yang pertama yang pasti jadi halus, komedo hilang. Oke. Lebih fresh, lebih seger gitu rasanya. Oke. Boleh saya tambahin ya, Beauty Bosses lihat nggak ya, daerah pipinya, kelihatan nggak sih, jadi naik separoh. Kelihatan ya, sebelah sisinya tuh dia lebih naik. Yes, lebih tirus, kencang, dan celing, kayak gitu yang sebelah kanan naik ya. Jadi dari kantung mata pun itu juga, terus dari sudut rahangnya tuh, beda banget. Jadi asimetris ya, kayak sakit gigi sebelah. Tapi nggak lagi sakit gigi kan ya, Pak? Nggak. Nggak ya? Oke, wow, luar biasa, lebih naik, lebih kencang. boleh ya, Boss dibantu untuk sharingkan foto Pak Julius pada saat sebelum perawatan. Oke, ini kalau boleh tahu yang foto lama mana, yang foto baru mana, kok ini terlihat yang after age lognya tambah tahun, tapi tambah lebih muda ini, Pak Julius. Luar biasa ya. Pak Julius, boleh diceritakan nggak, sebelum ketemu Niusik ini, apa sih yang menjadi permasalahan dari kulitnya Pak Julius? Yang pertama, Ustam, dokter, lalu apa namanya, pori-pori besar. Oke. Dan yang berminyak, jadi kan ada pusat berminyak. Dulu sering berjerawat atau komedo, seperti itu. Oh, oke, oke, oke. Oke, boleh ditunjukkan, host, untuk yang wajah yang tadi dibilang pori-pori, itu ya, yang tampilan wajah lebih dekatnya. Mungkin bisa di-sharingkan juga fotonya kalau ada. Jadi, saya sempat lihat juga ya, bahwa pori-porinya yang dulu pun itu jauh lebih besar-besar, dan perubahannya kelihatan beda banget ya di sini. Dan setelah ketemu Niuskin, apa yang dialami saat ini Pak Julius? Yang pasti senang ya, jadi secara perusahaan saya bisa merasakan manfaatnya, secara bisnisnya. seperti itu. Oh, oke, wah, dari bisnisnya juga. Oke, oke, saya dengar-dengar nih, Pak Julius ternyata juragan home spa ya. Nah, boleh nggak di-sharingkan nih? Siapa tahu, karena Pak Julius ini selain, ini ya beauty process ya, Pak Julius ini akhirnya selain bisa pakai produk-produknya sekarang secara gratis, juga akhirnya dapat ekstra income. Bener kan ya? Boleh diceritain nih Pak Julius, gimana ceritanya, kok bisa akhirnya bisa juga, jadi juragan home spa, atau terjun di bisnisnya nih? Ya, jadi, awal mulanya, oke, sorry, ini untuk wajahnya tadi ya, wow, luar biasa, wow, dari 6 September ke 11 September, dituntut, cuma 5 hari ya Pak Julius, ya ini fotonya diambil, ini nggak pakai, nggak pakai editan kan ya Pak? Nggak, jadi, wow, luar biasa itu ya, jadi yang kanan itu bener-bener bukan editan, karena kelihatan nggak sih, pori-porinya itu memang masih ada, tapi yang, yang sisi-sisi yang lain, itu jauh lebih mengecil, tampilannya pun jauh lebih halus, dan bener komedonya sangat-sangat berkurang, tampilannya lebih glowing, lebih lembab, kalau yang kiri kelihatan stress, yang kanan kelihatan bener-bener relax, gitu, wow, wow, oke, luar biasa, thank you host, untuk sharing fotonya, oke, boleh diceritain kembali, untuk yang tadi, dari sisi bisnisnya sendiri, Pak Julius, jadi kan ketika, saya merasakan manfaat produk seperti itu tadi, terus saya melihat bahwa, ternyata alatnya ini juga bisa dikaryakan, untuk, bisnis home clinic ya, dan saya kenalkan produk ini ke teman-teman, teman-teman, yang butuh penghasilan tambahan, saya kenalkan produk ini, baik di teman-teman Indonesia, dan bahkan di luar negeri, dan sampai saat ini, saya bisa membuka cabang 50, cabang home clinic, baik yang ada di Indonesia, maupun di luar negeri, di Yunani, di Taiwan, dan Hong Kong, seperti itu. Wow, luar biasa, akuntan, cowok, yang katanya, ini bisnisnya bisnis cewek, tapi, seorang Pak Julius, bisa mematahkan hal tersebut, dan bahkan bukan cuma di Indonesia, tapi sampai ke luar negeri. Kok bisa nih? Kok bisa sampai menjangkau ke luar negeri? Gimana ceritanya Pak Julius? Apakah memang, orangnya orang-orang di negara sana, atau gimana nih? Mungkin di sini, Beauty Bosses punya, punya hal-hal yang mirip, yang nanti bisa diaplikasikan nih, nanti sama teman-teman Beauty Bosses di sini. Ya, jadi kan, beberapa teman-teman di Indonesia, ada yang kerencita di Indonesia gitu ya, dokter ya, dari situ, dari kenalan teman sekolah, maupun teman di Facebook, yang saya lihat yang di luar negeri itu juga, saya tawari, Mbak, produk ini bisa dipakai loh, untuk dipakai sendiri, maupun juga bisa menghasilkan uang, seperti itu. Jadi, mereka pakai, pas hari weekend, seperti itu, mereka, teman-temannya, bisa dapat, kalau secara kus Indonesia, 200-300 ribu, 400 ribu, seperti itu, per orang. Wow, lumayan ya, jadi, sebenarnya, Pak Julius ini berawal dengan pakai, hasilnya bagus, hanya sharing, bahwa ini, bisa untuk kulitmu, dan bisa untuk penghasilan, dan ternyata akhirnya, malah bisa mengembangkan, jadi bisnis, dan extra income, untuk Pak Julius, benar ya, dan Pak Julius, masih jadi akuntan, atau gimana nih sekarang? Masih dokter, masih jadi akuntan, dicatat ya, jadi, nggak perlu resign, dari kerjaannya, cuma sharing, sharing aja, oke, di sini, beauty bosses, mulai mikir, tadi disebutin ya, teman SMA, tetangga, dan sebagainya, bisa mulai dicatat-catat, dan mulai, ditanya ini, gimana ya, caranya, boleh ditanyakan, ke yang mengundang, diajarin, supaya bisa, kayak Pak Julius ini, wow, keren banget, thank you sharingnya Pak Julius, oke, kita sekarang, boleh ke Pak Cahyo, oke, halo Pak Cahyo, halo dok, oke, wah, tadi udah pake lumis tanya juga, dan pake untuk treatment rambut, nah, boleh ya, kita spesifik ke yang rambutnya deh, soalnya, saya, udah sempat denger-dengar, tentang Pak Cahyo, yang luar biasa, nah, awal ketemu Homes, Pak, ini kalau boleh tau, langsung ketemu, langsung pake si Homespanya, atau dari mana nih, awalnya ketemu? Kalau awalnya, yang pake isi saya sendiri, kebetulan, isi saya punya problem wajah, seperti dokter, jerawat, terbantukan sembuh, terus, di dalam Homespa itu, isi saya bilang, bahwa ini ada untuk perawatan rambut, yang kebetulan, memang saya, lagi buduh, untuk perawatan. Oke, oke, sebelumnya, emangnya, kalau, kalau untuk, ternyata gini ya, nyata dari awal, istri yang pake, suami juga ikut kebagian, gitu ya, jadi disini, memang benar-benar sih, Homespa ini, bukan untuk sendiri, tapi untuk satu keluarga, jadi jauh lebih hemat. kalau boleh tau, permasalahan apa sih, yang ditemui dengan rambutnya, Pak Cahyo? rambut saya ini rontok, jadi tambah, karena usia, juga tambah hari, juga tambah tipis, lama-lama juga gak pede, gitu ya, jadi ya, sudah cari-cari gimana, cari supaya bisa tunggu. Oke, berarti tetap, meskipun cowok, perhatian penampilan juga ya, Pak Eya? Ya, kalau tidak, kelihatan tua. Oke, kelihatan tua. boleh gak sih, Homes, bantu, kenapa sih, kok takut kelihatan tua, rambutnya emang dulu tuh, seperti apa sih? Oh, oke, 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 itu pada saat 20 April. Nah, apa aja yang sudah dilakukan nih, dengan hasil yang seperti tanggal 20 April? 20 April itu, saya pakai obat dokter. Oh, sorry, sebelumnya saya itu, berobat pakai obat dokter, setelah itu, berhenti. Saya coba, ya cuman pakai nutriol aja, saya pakai shampoo-nya, conditioner-nya, sama serum-nya, juga, saya minum, suplemen vitamin-nya, itu aja. Oke, kalau boleh tahu, kita mundur sedikit ya, sebelum 20 April 2020, apa aja yang sudah Pak Cahyo lakukan, dan hasilnya itu, baru sampai di tanggal 20 April itu tuh, apa aja yang sudah dilakukan sebelumnya? Sebelumnya memang, saya sudah sering ke dokter, karena memang rambut saya ini rontok, tambah lama, tambah tipis, jadi saya perawatan ke dokter. cuma, setelah ketemu sama Uspai ini, sama H-Love Nutriol, saya pakai, karena saya tinggal di luar kota, dokternya di Surabaya, jadi kalau mau ke dokter ya, harus datang ke Surabaya jauh, oke, oke, nanti, oke, kalau obatnya habis, rontok lagi rambutnya, ya begitu. Dari Banyuwangi ke Surabaya, itu harus berapa kali, untuk ke Surabayanya? Kalau ke Surabaya, awal-awal perawatan, itu 3 bulan pertama, itu kalau bisa, diusahakan, tiap minggu, balik ke dokter. Oke. Jadi, nah itu kan waktu ya. Dan waktunya, ya tapi karena kepingin, kepingin tumbuh gitu aja. Oke, saya yakin, kalau ngomong ke dokter juga, sampai ke dokter, dan keluar kota, bukan hanya waktu, tapi uangnya juga pasti, mulai keluar. Kalau boleh tahu nih, sampai berapa sih perawatan, yang akhirnya, dilakukan, oh iya, berapa tahun, berapa tahun perawatan, dilakukan? Saya perawatan, perawatan dokter itu, sekitar 5 tahun nanti. Wow, 5 tahun. Oke, 5 tahun cakep ya. 5 tahun harus PP Banyuwangi Surabaya. Kalau yang belum tahu, Banyuwangi Surabaya itu perkiraan berapa jam? Kalau boleh tahu Pak, sekali jalannya. 300 km, kalau naik mobil, 67 jam, naik kereta, naik pesawat, 1 jam. Oke, oke. Tapi kalau naik pesawat, sama aja. Kita harus nunggu di, apa di, waiting roomnya, 2-3 jam sebelumnya. Jadi sama aja ya, 6 jam, 7 jam, itu belum PP, kalikan 2. Jadi 14 jam, harus dilakukan, untuk melakukan hanya treatment, treatment untuk rambut, seminggu sekali, dan itu udah berlangsung, selama 5 tahun. Nah, saya yakin, bukan cuma itu, tapi soal uangnya nih, kalau boleh tahu, berapa materi yang sampai dikeluarkan, selama, selama 5 tahun itu. atau per bulan nih? Kalau ke dokternya, pasti setiap kali, pertemuan itu, 200 ribu. Oke. Kali datang. Oke. Lalu, saya harus beli, obat-obatan, maupun, obat lipoles, dan segala macam, obat minum, itu rata-rata, untuk pakai 1 bulan, hampir sekitar 2 juta. 2 juta, 1 bulan. Oke, kita nggak usah ngomong yang 5 tahunnya. Kalikan 1 tahun, aja 12 bulan. 24 juta. Udah, sisanya kaliin sendiri. Teman, buat beauty boses, hitung nggak sih? Gitu loh. Nah, tapi kalau akhirnya nih, bertemu dengan, Homespa, hasilnya, boleh tampilkan lagi, dengan hasil yang seperti itu. Apa yang mau, Pak Cahyo ungkapkan, dengan hasil, seperti ini? Sebenarnya, saya ini, nggak berharap, bisa tunggu. Tidak rontok aja, sudah, luar biasa. Tapi ternyata, dikasih lebih, malah tumbuh. Nah, itu amazing, luar biasa. Oke, wow, luar biasa. Apa aja sih yang dipakai, boleh ditunjukin, Pak Cahyo, apa aja yang dipakai? Kalau saya, pakainya sama, kalau di dokter juga, kurang lebih pakai yang sama. Kalau ini, Homespa, 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 ini ada sampo. Jadi, saya pakai, bisa balik ramas. Oke. Ada juga, kondisioner. Oke, kondisioner. Oke. Kondisioner serumnya, itu aja. Oke, sesimpel itu ya, ternyata. Cuma tiga ini aja. Oke, wow, tiga itu aja, dan memang, kita juga keramas juga kan ya, jadi pasti dipakai juga kan ya. Oke. Dan ini lebih murah loh, dokter. lebih murah, dan lebih panjang pakainya. Ini bisa dua bulan saya. Wow, jadi lebih hemat. Dan harganya tidak sebesar harga yang saya beli di dokter. Oke, dan jauh, catat ya, jauh lebih hemat, dengan teknologinya pun ini dari Amerika. Kayak gitu, jadi bukan di racik-racik sendiri, tapi dari Amerika. berarti, secara waktu, jauh lebih hemat juga enggak? Pasti, pasti. Enggak perlu ke dokter, enggak perlu ke Surabaya. Saya dimanapun juga bisa. Ini kebetulan saya di Surabaya saat ini. Jadi ya, saya bawa, karena portable sekali, alatnya kecil, dan ini memang, kalau kemana-mana kita pergi, saya kebetulan sering juga traveling, pasti saya bawa sendiri. Dan itu simple banget. Oke, oke, wow, luar biasa ya. Jadi, ini lagi di Surabaya, dan alatnya pun juga tetap dibawa. Jadi, sangat-sangat worth it ya Pak Cahyo ya, dibandingkan kita harus pergi ke klinik, dengan waktu, dengan uang yang luar biasa, yang udah dikeluarkan. Wow, luar biasa, keren sekali testimoninya. Terima kasih. untuk statement nih, terakhir nih, saya juga mau tanya. Stigma, stigma perawatan, kalau untuk cowok sendiri itu, Pak Yulius dulu deh, nanti pertanyaan yang sama untuk Pak Cahyo ya. Kalau untuk Pak Yulius, stigma bahwa, cowok itu nggak perlu perawatan. Nah, kalau ada stigma yang seperti itu, Pak Yulius pengen ngomong apa sih? Kalau menurut saya, cowok itu harus perawatan. Karena memang, punya kulit, kita kena kotoran, kita kena debu setiap hari, polusi, dan itu memang harus dirawat, tetap harus dirawat. Oke, oke, so, cowok pun juga tetap kena debu, tetap kena kotoran, bukan yang, yang apa namanya, tahan terhadap itu semua, jadi perlu dirawat. Seperti itu ya. Oke, luar biasa, keren. Thank you. Kalau untuk, Pak Cahyo, by the way, tadi sebelum untuk closing statementnya, Pak Cahyo, boleh nggak di-sharingkan, tadi ada pertanyaan terkait nutriol, katanya tadi ada yang tanya, mungkin Pak Hari boleh dibantu, cekkan tadi ada pertanyaan terkait nutriol, sambil menunggu pertanyaannya, kalau menurut Pak Cahyo sendiri, stigma tentang cowok itu, nggak perlu perawatan, itu gimana? Wah, itu salah besar ya, itu cowok, dari mana sih Pak? Pak, saya rasa saat ini tidak, cowok itu wajib hukumnya, karena, ya kita ini, menjaga diri kita, tidak ada orang yang mau jelek kok, cowok pun pasti juga kepingin ganteng, kan gitu, entah itu wajahnya, atau rambutnya, atau badannya. Oke, betul sekali ya. Oke, jadi, di sini, terima kasih Pak Cahyo, atas sharingnya, yang luar biasa, dan beauty bosses di sini, jadi buat para beauty bosses, terutama kalau cowok-cowok, jangan takut, jangan malu, jangan sungkan, kalau mau perawatan, karena kalau beauty bosses semua di sini, tambah cantik, tambah ganteng, pasangan pun juga pasti akan mendukung, dan happy kok ketemu kita. Oke, setuju ya, yang setuju boleh kasih jempolnya di kolom chat, dikasih jempolnya yang banyak. Ada pertanyaan, Dr. Akles nih. Oke. Ya, dari Ibe Alif Nurani, Pak Cahyo, pakai serum berapa kali, rambutnya mulai tumbuh? Oke, boleh dibantu Joe, Pak Cahyo. Oh ya, dengar-dengar kalau Pak Cahyo, selain dari luar, dari dalam juga ya, tadi cerita ya, jadi supaya hasilnya pun lebih maksimal, benar ya. Betul. Saya pakai di foto itu, itu tidak sengaja, jadi saya hanya pakai-pakai begitu ya, saya lupa berapa bulan itu, tapi tukang cukur saya, yang biasa saya potong rambut, itu dia bilang loh, rambutnya tumbuh loh. Pak, dia bilang, oh ya, masa? Saya kok enggak tahu ya. Tungguan tumbuh. Nah, terus saya pulang ke rumah, saya minta tolong dipotohin. Ternyata ya hasilnya itu, enggak tahu berapa bulan. Oke, oke. Cuma saya sudah pakai, ini cukup lama, Bu. Sampai dua tahunan ya. Oke, dua tahun. Oke, oke. Oke, wow, luar biasa. Thank you sharing-nya Pak Cahyo. Semoga menjawab, saya berikan tips tambahan ya, untuk beauty bosses yang ingin memeriksa bagaimana perubahan, saran saya jangan pakai perasaan. Karena kalau perasaan itu sangat subyektif sekali. Jadi kalau untuk wajah, pastikan beauty bosses melakukan foto before dengan cahaya yang terang, kemudian melakukan foto after dengan cahaya yang terang juga, dan dengan kamera belakang. tujuannya apa? Supaya gini, pertanyaannya, saya tanyakan, apakah beauty bosses ingat berapa diameter pori-porinya? Berapa milimeter untuk diameter? Atau berapa sentimeter dari panjang garis nyumnya? Pasti enggak akan ingat. Jadi kalau kita ngomong, cuma perasaan belum ada hasilnya, perasaan jangan pakai perasaan, tapi pakai objektif dari foto. Kalau untuk rambut, saya bisa sarankan, coba dalam satu hari, dikumpulin kalau ada kerontokan, dikumpulin, dihitung. Dihitung berapa yang rontok, dan setelah penggunaan, biasanya di sini kita evaluasi, itu selalu per tiga bulan. Per tiga bulan penggunaan kita evaluasi, coba kembali dihitung berapa rambutnya yang rontok. Dan satu hal lagi, jangan lupa, dari wajah, dari rambut, itu semuanya ada hubungan dari luar maupun dari dalam. Jadi dalam pun, secara kesehatan di dalam pun, itu juga habit-habit kita. Itu kita perlu perbaiki ke arah yang lebih sehat untuk kesehatan kita. Dan tentunya hasilnya pun, kalau dari dalamnya bagus, dari luarnya bagus, otomatis hasilnya pun akan lebih bagus. Oke, semoga saya bisa menjawab pertanyaannya. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Julius dan Pak Cahyo yang mau menemani saya di sini, para pria ganteng kita yang menjadi model. Dan semoga tetap sehat selalu, dan mendapatkan kulit dan rambut yang makin sehat, makin sehat, makin sehat ke depannya. Oke, sesuai janji saya, tadi di sini saya mau kasih pertanyaan. Nah, pertanyaannya ini ada hadiahnya. Nanti Pak Hari boleh ya bantu saya untuk lihat siapa yang menjawab tercepat. Nah, untuk yang menjawab, ini bukan di PM ke saya, jadi di kolom cat di kanan bawahmu, itu nanti bisa diklik. Dan untuk yang enam bulan ke bawah, bergabung bersama New Skin maupun The Beauty, di sini boleh menjawab atas tadi beberapa hal yang sudah saya ungkapkan. Dan yang paling cepat untuk menjawab, itu yang akan mendapatkan hadiah skincare dari The Beauty. Oke, pertanyaan di sini, kita akan ada tiga pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, Galvanic itu, selain untuk wajah, bisa untuk apa lagi sih? Coba sebutin dua. Bisa untuk apa aja? Ayo tadi, kepalanya bisa diganti untuk apa? Langsung, langsung dicat. Oke, sepertinya itu sudah ada yang menjawab. Sudah, sudah. Oke, siapa yang menjawab yang paling lengkap, Pak Hari? Rambut dan badan, dijawab oleh Fani Wala. Oke, Fani Wala, congratulations. nanti boleh langsung di WA, ke nomor, boleh ditampilkan untuk, boleh dibacakan ke nomor berapa, Pak Hari, untuk menghubungi, untuk mencantumkan nama, alamat, dan juga pengiriman hadiah. Ngomong-ngomong, maaf tadi, apakah di bawah enam bulan, bergabung bersama New Skin dan The Beauty? Perlu dikonfirmasi juga. Apakah Fani Wala? Oke, boleh di Fani baru. Oke, oke. Oke, congratulations untuk Kak Fani. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, apa saja sih, nutrial hair care, untuk perawatan rambut? Nah, tadi sudah ditunjukkan nih, sama Pak Cahyo, ada berapa, ada tiga tadi, coba sebutin, apa aja nutrial hair care itu? Coba diketikan, coba diketikan. Ayo, ayo, siapa yang dapat? Sudah. Oke. Sudah dijawab dong. Oke, atas nama siapa? Atas nama, Murwani Widi, Sampo Conditioner Serum. Oke, boleh dikonfirmasi untuk, masuknya, bersama dengan, The Beauty dan New Skin ini, sudah berapa lama? Apakah di bawah enam bulan? Baru sebulan? Wow, luar biasa. Oke, keren-keren semua ini. Oke, untuk yang pertanyaan terakhir, siapin jempolnya ya. Nomor berapa dari alat, untuk, alat galvanic, untuk aplikasi rambut? Nomor berapa yang harus dipenjatuh? Sudah dijawab. Wah, cepat sekali. Oke, wow, luar biasa. dari alat.